Tas atau backpack adalah salah satu peralatan paling penting dalam pendakian. Karena di dalam tas, kamu membawa peralatan, logistik, dan air untuk keperluan selama di gunung. Kecuali kalau kamu nyewa porter, ikut open trip, atau manfaatin temen buat bawain peralatan. Tips ini sebenarnya sangat simpel. Seharusnya sih udah jadi pengetahuan umum. Cuma saya melihat kenyataan di lapangan entah kenapa cara yang salah dibiasakan dan ditiru selama bertahun-tahun, sehingga dianggap normal. Cara yang benar dan mengikuti fungsi desain tas justru diabaikan. Mari kita mulai dari cara yang salah dulu. Ini cara yang paling sering saya lihat, terutama untuk tas-tas berkapasitas besar dan berat. Entah kenapa angkat tas aja orang mesti main akrobat dulu kayak gini. Selain beresiko cedera, kamu juga dapat merusak tas. Ada juga yang karena malas, tas diangkat dengan shoulder strap. Ini juga termasuk cara yang paling sering dilakukan. Efek sampingnya, kalau keseringan angkat tas dengan cara ini, titik jahitan di bagian shoulder strap yang sering ketarik akan longgar atau putus. Kenapa? Karena seluruh beban tas bertumpu pada satu titik saja. Sebelum saya mencontohkan cara yang benar, mari sama-sama kita lihat fitur yang didesain khusus untuk mengangkat tas. Nah, kayak gini bentuknya. Namanya haul loop atau haul strap. Padanan bahasa Indonesia-nya saya kurang tahu. Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komen di bawah ya. Haul strap yang ada di semua tas hiking didesain sanggup menahan beban keseluruhan tas hanya di dua titik jahitan saja. Nah, sekarang mengangkat tas dengan baik dan benar caranya seperti ini. Pertama, pegang haul strap yang erat. Angkat haul strap dengan tangan kanan dengan satu tarikan. Jangan mengangkat dengan posisi tangan seperti ini, karena pergelangan tangan kamu bisa cedera, apalagi kalau tasnya berat. Tangan kiri di shoulder strap hanya berfungsi sebagai penyeimbang saja. Lalu taruh tas di atas paha. Setelah tas stabil di atas paha, masukkan tangan kanan ke dalam shoulder strap. Lalu raih bagian bawah tas. Dan dorong tas hingga ke tengah punggung. Masukkan tangan kiri ke dalam shoulder strap. Seimbangkan. Lalu pasang hip belt. Nah, mari kita ulang. Sekali lagi ya, kali ini pakai slow motion, biar lebih jelas. Cara naikin tas. Mas udah. Terus, nuruninnya gimana? Gampang. Balik aja prosesnya. Gimana? Sudah cukup jelas kan? Silahkan dipraktekkan dan di-share di akun sosial media kamu. Mudah-mudahan tipsnya berguna, biar gak ada lagi yang angkat tas sambil akrobat. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!